Al-Fatihah Yang namanya ma'rifah-ma'rifah itu Tidak didefinisikan Tapi cukup dihitung Berapa jumlahnya Tingkatan ma'rifah yang paling ma'rifah Setelah ijma' adalah Setelah itu baru kita hitung satu persatu Pertama damir Kedua alam Ketiga isim syaraf Keempat isim musul Yang keenam Yang keenam adalah yang disandarkan kepada Salah satu lima Ma'rifah tersebut Cuman koedahnya bagaimana kemarin koedahnya Jadi yang disandarkan kepada lima perkara ini Tingkatannya kedudukannya seperti yang disandari Ceterang mutlak Karena disandar ada khilaf Kecuali kalau mudah benar damir Maka kedudukannya seperti apa kemarin? Alam katanya Maratubizaydin sahibika Aku berjalan dengan Zaid Yang dia itu temanmu Sekarang Zaidin ma'rifah enggak? Ma'rifah dengan alam Sedangkan sahibika itu ma'rifah juga Dengan apa? Karena damir Nah sekarang Damir dengan alam Tingkatannya lebih tinggi mana? Tingkatannya lebih tinggi mana? Tingkatannya lebih tinggi mana? Damir Nah koedahnya menurut mereka Asifatulatakunu a'raf minal musuf Sifat itu enggak boleh lebih ma'rifah daripada yang disifati Itu koedah mereka Jadi menurut mereka Yaudah kalau begitu Kalau mudah benar damir Kedudukannya seperti alam Diturunkan Akhirnya apa? Sahibika disitu Kedudukannya seperti alam Sehingga sama-sama Alam-alam Kata mereka Tapi kita bantah Bahwasannya Itu koedah yang batilah Yang tidak benar Yang sahib Marakallofikum Kota kunu asifatu a'raf minal musuf Au anzal minal musuf Au musawian lah Au musawian lah Artinya apa? Bisa jadi Yang namanya sifat itu Lebih ma'rifah Atau Di bawahnya Atau sama ma'rifahnya Contohnya Ja'a ar-rajunu Au ja'a zaydun al-karimu Ja'a zaydun al-karimu Zaydun ma'rifah enggak? Alam Al-karimu ma'rifah enggak? Mu'arrabi'al Padahal al-karimu sifat Sifat disitu Kedudukannya lebih ma'rifah Atau lebih rendah daripada alam? Lebih rendah Boleh Yang sama Ja'a ar-rajunu al-karimu Ar-rajunu ma'rifah enggak? Dengan al Al-karimu sifat ma'rifah dengan al Sama Yang lebih ma'rifah mana? Tadi contohnya Maratul b'zaydun sahibika Kita katakan sahibika Lebih ma'rifah Biar enggak masalah Itu sudah kami ringkaskan di kitab Yang kecil itu Yang tipis Yang mungkin anda bisa lihat disana Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Adna minal ma'usuf Waqat takulu musawiyatan belah Apa maksudnya ya? Nah itu enggak ada sekali lagi sudah Sekarang yang dimakrifahkan dengan idofah Cuman ungkapan yang tepatku Bil mudah Karena apa? Karena idofah amil Ma'nawi Sendakan mutat amil Lafdi Ko'idahnya apa? Ko'idahnya apa? Naam Itu yang ingat Amil lafdi itu lebih kuat Daripada amil ma'nawi Buktinya apa? Zaydun ko'imun Zaydun muktadaun marfun Bil ibtidak Ibtidak ma'nawi itu lafdi Ma'nawi Antum kasih kana Kana zaydun ko'iman Langsung zaydun itu Enggak mungkin langsung Isim kana marfun Bil ibtidak Kalah dia Isim kana marfun Bil fi'il Karena fi'il amil apa? Labdi Lebih kuat Mengalahkan itu Jadi Caranya yang tepat adalah Majrurun bil mudah Labil idofah Tapi Bisa babil idofah Majrurnya itu dengan mudah Yang nampak depannya itu Gulamu zaydun Gulam nampak enggak? Nah inilah yang membuat majrur Bukan idofah Tapi sebabnya Karena penyandaran idofah Mahmudian matanya Kata beliau Wal mudhafu ilah wahidun Mimma zukir Wahua bihasab Bima yudhafu ilah Illal mudhafu ilah Dhamir Faka alam Faka al alam Ini yang anak sebutnya tadi itu Yang disandarkan kepada Salah satu dari yang disebutkan Itu tingkatannya Sesuai dengan apa Yang disandari Kecuali kalau Disandarkan kepada Dhamir Maka dia kedua Seperti alam Tampak belum Maksudnya itu Sekarang gini Gulamuka Makrifat enggak? Setingkat dengan Dhamir Gulamu Zaydin Makrifat enggak? Makrifat setingkat dengan Alam Gulamu Hada Makrifat enggak? Makrifat setingkat dengan Isim Syarah Gulamul Lathi Makrifat enggak? Makrifat setingkat dengan Isim Mosul gulamu ar-raduli ma'arifah enggak? ma'arifah setingkat dengan ini yang rojih barakallahu fikum jenis yang ke enam dari ma'arifah-ma'arifah yang ada yaitu isim yang disandarkan kepada salah satu lima ma'arifah yang disebutkan setingkat apa? damir gulamu zayyidin setingkat apa? alam gulamu hadha setingkat apa? simsyarah gulamu alladhi fiddar setingkat apa? simmusul gulamu al-qadhi setingkat mu'arabial waruzbatuhu fit ta'rif dan tingkatannya di dalam masalah ma'arifah karuzbatimau uzi fa'ilaihi kedudukannya seperti yang disandari cara ngartikannya gitu ya seperti yang disandari falmudhaplil alam firuzbatil alam maka yang disandarkan kepada alam tingkatannya seperti alam walmudhaplil isyarah firuzbatil isyarah dan yang disandarkan kepada isim syarah kedudukannya seperti isim syarah wakadali kalbaki illal mudhaf fa'iladomir ini yang kita bantah dari itu seperti itu lah sisanya kecuali kalau mudhaf kepada domir kata mereka kedudukannya tidak seperti domir falaisa firuzbatil mutmar maka dia kedudukannya tidak seperti domir wa'in mahuwa firuzbatil alam tapi kedudukannya seperti apa? alam pendapat ini dibangun dari apa? subhad yang sudah pernah kami sebutkan tadi yaitu anggapan bahwasannya apa? nah jadi koedah ini kenapa kok sampai mereka mengatakan kecuali kalau mudhaf beradomir maka kedudukannya seperti alam karena mereka punya koedah apa? koedahnya anna sifata inna sifata la taqunu a'raf minal musuh sifat itu gak boleh lebih ma'rifat daripada yang sifatnya ini yang kata mereka tapi yang rohnya bagaimana tadi? balqat taqunu sifatu a'rafa minal musuh aw adna minal musuh aw musawiyatan lahu maafu insyaallah? na'am wad dalil ala darik anna kata kuul dalilnya adalah ketika engkau mengatakan marartu bi zaydin sahibika zaydin alam bukan? alam sahibika sifat disitu kalau engkau mengartikan sahibika ini mudhafada domir berarti kedudukannya seperti domir berarti sahibika lebih ma'rifat daripada alam ini gak boleh menurut mereka itu loh ya wa na'am fatasiful alam bil ismil mudhaf ilad zamir maka dia mensifatnya alam yang na'am dengan apa? mensifatnya alam dengan isim yang maka engkau mensifatnya alam dengan isim yang disandang kepada domir kalau seandainya kedudukannya seperti domir berarti sifatnya lebih ma'rifat daripada musufnya yang seperti itu tidak diperbolehkan menurut pendapat yang kuat pendapat yang benar ini yang dikuatkan oleh siapa? al-imam ibn hisham rahmatullah aleh tapi yang rojih ingat-ingat ya yang rojih na'am barakallahu balkotaku nusifatu a'raf minal mawsuf aw adna minal mawsuf aw musawiyatan lahu paham ya? kalau antum ingin lihat panjang lebarnya kemarin sudah tak bagikan artikel itu bisa lihat di sana paham ya? dilihat sepuasnya pun gak masalah mereka paham na'am barakallahu nasrallah selamat al-afiyah walhamdulillah rabbil alamin